Selamat siang Bapak dosen dan selamat siang untuk teman-teman semua Perkenalkan nama saya Agustina Abu, MIM 170-303-0049, kelas A, semester 7, program studi Sosologi Jadi, baik, disini saya akan membuat video terkait dengan review buku yang ketujuh mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial Nah, di dalam buku subpokok atau pembahasan dari buku tersebut mengenai kontrak sosial naik gratis atau kontrak sosial tumpangan gratis Nah, di bagian yang pertama adalah itu membahas tentang penyerahan otonomi Nah, di bagian penjelasannya itu adalah yang pertama adalah komitmen untuk kerjasama Nah, disini kita harus tahu dulu komitmen itu seperti apa Jadi, baik, komitmen adalah suatu yang membuat seorang, seseorang untuk membulatkan hati dan tekat Demi mencapai suatu tujuan Misalnya, saya buat contoh misalnya itu dengan misalnya Misalnya, saya contoh disini saya sebagai seorang mahasiswa Nah, di mana saya akan membuat atau membuat suatu komitmen atau tekat Untuk menyelesaikan kedidikan saya di bangku kuliah ini Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Nah, bagaimana dengan meraih tujuan tersebut Saya akan berusaha Sekuat tenaga saya Sesuai kemampuan saya Untuk belajar lebih giat Sehingga cita-cita saya itu bisa tercapai Nah, keekosistensi orang-orang yang damai dan saling meruntungkan Sama saja untuk mengukur kerjasama Dan apakah itu milik mereka atau tidak ada niat dan sadar Bahkan, baik dengan desain maupun dengan kemunculan spontan interaksi Karena mereka cenderung secara terpisah atau bersama-sama untuk membuahkan hasil variasi Seperti pembuatan manusia yang kita lihat itu memiliki nilai yang positif Tetapi juga di mana ada juga nilai yang negatif Dalam keteraturan, kesepakatan, dan kekayaan hidup mereka sendiri dan orang lain Baik, di bagian yang kedua itu adalah janji kinerja dan pelaksanaan Nah, jika ada kesempatan khusus untuk melanjutkan Sebaliknya, saya akan melakukan perdematan seolah-olah Dengan semua kontrak bilateral atau dua sisi Maksudnya kontrak bilateral ini Di mana kita harus ada suatu perjanjian dalam menjalankan atau melaksanakan sesuatu Melaksanakan suatu kegiatan Contohnya saja Misalkan dalam mengerjakan tugas kuliah Tugas kelompok Berarti di mana kita harus ada dulu kesepakatan Atau perjanjian antara teman-teman kelompok Dan menetapkan waktu pelaksanaannya tersebut Nah, terkadang kita menyebutkan bahwa Kontrak bilateral hanya jika masih melibatkan dua kinerja yang tidak dilaksanakan Atau tugas untuk memenuhi dua janji atau hak Sedangkan jika sudah satu Sudah dieksekusi Tinggal dan dalam tinggal satu luar biasa Mereka menyebutkan bahwa Sepihak penggunaan itu menyesatkan dan harus dipikir atau dihindari dulu Terus, di bagian yang ketiga itu adalah Negara alam koordinasi Nah, untuk konstruksi intelektual Murni yang tidak perlu diperhatikan kekacauan Realitas, sejahtera Keadaan alamnya Tidak selalu diperlakukan secara konsisten Seperti yang diizinkan oleh kesederhanaan konsep buannya Hal ini diwakili secara beragam dan literatur Kontrak karyan klasik Sebagai keadaan Dimana kehidupan dan harta Benda yang dilindungi oleh apapun Oleh apapun dan usaha secara kolektif Yang dimana manusia menjadi Hakim Atau tujuan sendiri Dimana disana ada perang Semua melawan Dan kontak hanyalah Nafas yang sia-sia Nah, dimana manusia yang liar Terlalu picik dan tidak berguna Untuk mempertahankan asal-usul kerjasama Sosial Yang legang Dimana hanya ada non-produktif barang publik Tetapi Tidak ada yang buatan manusia Atau Tidak ada dari pembuatan manusia Kita lanjut yang Slide keempat Atau Di bagian yang Keempat itu adalah Kontrak sosial Jika kita lihat Dari para pihak Di dalam kontrak sosial Yang mana mereka mempertahankan Identitas para kontrak Mereka adalah otonom Berkomitmen Dan mereka Dapat membatalkannya Mereka juga bisa Bebas sendiri Dengan biaya yang keluar Yang menanggung beberapa yang cukup dekat Terkait dengan nilai kontrak Dengan pihak lain Dan beberapa Dan beberapa pihak yang ada Nah, dilihat dari Pengajuan Penghancuran Sebaiknya kita berkomitmen Nah, komitmen adalah Kedua durasi yang tidak terbatas Secara harafia Dan dapat membatalkan Identitas dengan gabungan yang Identitas baru yang dibuat Di dasar kontrak Yang divariasi dan digabungkan Menjadi seluruh otonom baru Yang telah mereka serahkan Ini adalah gagasan Dari Dari suatu Pembuatan Yang didasarkan Pada gagasan kontrak sosial Sebagai kontrak sosial Masyarakat umumnya Melihat Sebaiknya jika orang yang Orang dan kelompok Para kontrak Dicabut Dipercayakan Dipercayakannya Dan didefinisikan Secara baik Dan sebagai otonom Mereka terbatas Oleh orang-orang Atau badan-badan tertentu Nah Jadi kita lanjut Untuk slide yang berikut Bagian kelima Adalah Pilihan sosial Nah Berbagai alasan Yang ditemukan oleh Fisafat politik Sebagai cukup Untuk pembuatan manusia Yang menjadi warga negara Yang menyetujui Asal mereka Dan menyimpulkan Bahwa Ketersediaan Untuk memenuhi Suatu perintah Kedaulatan Dari Postulat Suatu bentuk Rasional individu Upaya manusia Untuk menemukan Yang terbaik Korespondensi Berakhir-akhir Untuk Memaksimalkan Apapun Yang dia inginkan Atau Orang lain Alasan Alasan Yang diharapkan Untuk ditakuti Dan ditindaklanjuti Oleh efek Dan ditindaklanjuti Oleh individu Oleh individu Lain setelah itu Akan berakhir Nas Lebih sempit lagi Menjadi pihak Dalam kontrak sosial Yang tidak lagi Dipatalkan Atau dibenarkan Oleh tujuan Dengan memastikan Keseragaman Pilihan Di setiap Di setiap Di setiap orang Untuk Yang baik Dalam suatu kasus Yang dimana Ada beberapa Anggapan bahwa Bahwa Tiap orang Kontrak sosial Mereka tidak akan Seragam Atau Bukan yang Terbaik Jadi Baik Ini adalah Penjelasan Singkat Dari saya Terkait dengan Buku Ketujuh Mata kuliah Kajian Seminar Masalah-masalah Sosial Jika dari Penjelasan saya Terkait dengan Buku tersebut Masih ada Kekulangan Atau banyak Yang belum Memahami Materi Saya mohon maaf Dan Selanjutnya Saya akan Memperbaiki Di video-video Selanjutnya Sekian Dan terima kasih Selamat siang Untuk kita Semua Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang